Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Seperti biasa, tak lupa-lupa saya berharap dan berdoa Mudah-mudahan anda sekeluarga disana dalam keadaan baik Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki yang berlimpah ruah halal dan toibah kepada anda sekeluarga Amin, amin, ya rabbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan, berikut adalah satu cara untuk membuka keajaiban surat al-ikhlas Banyak sudah yang menjelaskan bahwa untuk membuka keajaiban surat al-ikhlas itu ialah dengan cara bertawasul atau bersulawat kepada malaikat Jibril Tentu juga dengan menggunakan sulawat Jibril Penyebabnya adalah karena surat al-ikhlas itu diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril Ini pendapat yang pertama Pendapat saya begini pula Tidak semua wahyu diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril Sebab ada dua cara turunnya wahyu yang telah disepakati hampir oleh sebagian besar para ulama Cara turunnya wahyu yang pertama adalah memang melalui malaikat Jibril Artinya malaikat Jibril akan membacakan wahyu dan firman-firman Allah itu langsung dihadapan Rasulullah Dan beliau pun menghapalnya Tapi biasanya wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril ini adalah wahyu yang bersifat umum Artinya boleh diketahui oleh masyarakat umum Seperti hukum-hukum tentang kemasrakatan, hukum pernikahan umpamanya, hukum perdagangan Sedangkan cara yang kedua turunnya wahyu itu ialah langsung dari Allah kepada kolbu Rasulullah Wahyu yang seperti ini biasanya pula adalah wahyu yang menjadi rahasia hanya antara Allah dan Rasulullah saja Tidak ada satupun mahluk yang mengetahui bentuk dan menghapal wahyu yang turunkan itu Termasuklah para malaikat dan malaikat Jibril Kejadiannya pada fisik Rasulullah pun berbeda-beda Wahyu yang turun pertama tadi melalui perantara malaikat Jibril Ketika sampai kepada Rasulullah, fisik atau tubuh Rasulullah tidak berubah Sedangkan wahyu yang kedua, yaitu wahyu yang menjadi rahasia antara Allah dan Rasulullah saja Itu ketika masuk ke kolbu Rasulullah, tubuh beliau berkeringat Bahkan banyak yang meriwayatkan tubuh Rasulullah ketika menerima wahyu langsung dari Allah ini Tanpa perantaraan malaikat Jibril, tubuh beliau sampai demam menggigil Dan biasanya pula wahyu yang diturunkan dalam bentuk wahyu rahasia ini Isi dan sifatnya juga rahasia Artinya kandungan daripada wahyu, firman maupun surat-surat yang langsung diturunkan kepada kolbu Rasulullah itu Diperuntukkan untuk menjawab hal-hal khusus Nah mari coba kawan-kawan lihat sebentar Surat Al-Ikhlas itu sudah amatlah jelas menjelaskan tentang hal-hal khusus Bukan tentang hal-hal yang umum Hanya orang-orang tertentu saja yang mencari jawaban tentang ketuhanan Ini sudah mengisaratkan secara jelas bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah surat rahasia Yang diturunkan secara khusus dari Allah langsung kepada kolbu Rasulullah Tanpa perantaraan siapapun Jadi sebelum surat Al-Ikhlas itu sampai kepada kolbu Rasulullah Tidak ada satu mahluk pun di alam semesta ini Yang mengetahui bentuk lapas apalagi menghapal surat Al-Ikhlas itu Nah untuk memperkuat kita mengkaji cara membuka keajaiban surat Al-Ikhlas ini Tentu saja kita harus mengetahui silsilah atau sebab-musabab Yang menyebabkan surat Al-Ikhlas itu turun langsung kepada kolbu Rasulullah Kawan-kawan yang saya muliakan Penyebabnya adalah bukan karena malaikat Jibril Ataupun bukan karena orang-orang jahiliah di zaman itu Tetapi sebab-musababnya Karena ada beberapa rohaniawan Jadi saya ulangi sekali lagi Beberapa rohaniawan Bukan orang-orang kafir Mereka bertanya dengan baik dan sopan kepada Rasulullah Jadi bukan menantang Wahai Muhammad Seperti apa bentuknya Tuhanmu itu Tetapi sebelum mereka bertanya mengenai Tuhannya Rasulullah ini Beberapa rohaniawan ini telah menjelaskan secara lengkap Detil tentang bentuk dan sifat-sifat Tuhan mereka Sampai-sampai Rasulullah hampir saja terkagum-kagum Dengan penjelasan ketuhanan mereka itu Jadi bukan kagum kepada Tuhan-Tuhan mereka Tetapi hampir kagum Karena para rohaniawan itu menjelaskan secara detil Bentuk, sifat, serta kodrat daripada Tuhan mereka itu Maka turunlah surat Al-Ikhlas itu Sebuah surat yang menjelaskan bentuk serta sifat-sifatnya Allah Jadi sekarang pertanyaannya Yang menyebabkan surat Al-Ikhlas itu turun kepada Rasulullah Itu karena malaikat Jibril Atau karena beberapa rohaniawan tadi Kalau Anda memilih pendapat Bahwa yang menyebabkan turunnya surat Al-Ikhlas itu Karena beberapa para rohaniawan tadi Yang bertanya Bagaimana bentuk dan sifat Tuhannya Rasulullah Maka sebaiknya Sebelum Anda mengamalkan atau membaca surat Al-Ikhlas itu Anda meminta ampunan kepada Allah SWT Atas keterlambatan para rohaniawan itu Memeluk agama Islam secara sempurna Dengan cara membaca istihbar Tujuh kali Dan maksimal Tujuh puluh kali Setelah itu barulah Anda membaca surat Al-Ikhlas Maka terjamin Tidak sampai tujuh hari Cahaya surat Al-Ikhlas Akan terbuka dan memancar kepada Anda Dan jangan lupa Pasanglah tekat yang kuat Niat yang baik Supaya Allah meredoi amalan Anda ini Walau alam bisawab Mudah-mudahan bermanfaat Minta ampun maaf jika tersilap kata Tersilap lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh